Cari tempat duduknya yang ternyaman, kan ini adalah lagu terakhir saya mau bicara sedikit. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sekali lagi kasih teman-teman buat kita. Saya kalau boleh jujur, hampir 3-4 bulan kita tidak mau ambil acara apapun gara-gara situasi politik sekarang ini. Dan jangan salah, lagu saya tahun lalu nomor satu di Indonesia, insya Allah. Banyak undangan juga dari teman-teman yang lain, banyak undangan, saya tidak boleh bohongin. Cuma sekedar info, undangan dari timnya Pak Anies yang budgetnya paling murah. Yang budgetnya paling murah. Tapi kalau tidak pernah lihat saya isi acara di tempat mereka. Apa artinya coba? Sebab berbeda antara harga dan juga nilai, beda itu. Berharga dan juga nilai beda itu. Harga itu subjektif, 100 juta untuk sebagian orang uang yang kecil. Sementara nilai abstrak tak terhingga. Yang saya dapat malam hari ini, kok tidak kasih saya harga, kok kasih saya nilai yang begitu mahal. Tidak ada acara sekeran ini, orang nonton kampannya kayak acaranya cool play. Kok ngantri di sana, kok pakai baju terbaikmu. Acara keren, sepanjang hidupnya saya, hari-hari hanya membaca, menulis itu saja. Kurang kaul saya. Lalu saya main-main di Jakarta di perpustakaan Cikini. Salah satu beliau yang bikin itu. Masuk di perpustakaan, tidak ada perpustakaan sekeran ini. Kita masuk kayak nongkrong di coffee. Kita masuk kayak keren sekali, literasi. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Dan kalau orang-orang bilang beliau ini omon-omon, ini yang saya bilang. Beliau adalah storyteller terhebat yang ada di Indonesia sekarang. Beliau ini. Terima kasih.